Jasa manusia dalam kondisi tidak utuh ditemukan di kawasan Kerueng Lepung Balowe di Aceh Besar. Permohon sosok mayat ini sontak menghubungkan masyarakat di Aceh Besar. Jasa yang sudah tak utuh dan juga diduga sempat hajut di sungai ini semakin menyulitkan untuk dikenali. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambinyus Asnawi Lui yang kini sudah berhubung bersama kami. Halo rekan Asnawi. Halo Ria. Ya, apakah sudah ada informasi lanjutnya terkait jenis kelamin dari mayat ini? Apakah juga identitasnya juga sudah diketahui, Asnawi? Ya, hingga saat ini kasus penemuan sosok mayat di Kerung atau di sungai Lepung Balowe, Kecamatan Kutasot, Geli, Bupaten Aceh Besar, belum dapat teridentifikasi ciri-ciri apakah berjenis kelamin atau laki-laki. Ini mesti dalam penyelidikan aparat kepolisian fores Aceh Besar. Ya, lalu apakah sudah ada dukaan penyebabnya? Ya, Asnawi bisa dilanjutkan karena lanjutkan terlebih dahulu. Ya, untuk saat ini belum dapat diketahui motif penyebabnya, karena polisi mesti melakukan penyelidikan. Mayat ini dia, dapat kita laporkan juga bahwa kondisinya tidak utuh, telah bagian isi perut sudah keluar belatung, terus pahanya juga sudah mulai terpisah, bahkan tangan sebelah kiri juga tidak ada. Bahkan kepala sudah nampak bagian tengkorak, sehingga sangat sulit sekali untuk mengidentifikasi mayat ini apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, namun informasi terakhir yang kita terima, saat ini polisi sedang menunggu hasil pisum dari pihak Rumah Sakit Umum Jainal Abidin. Ya, lalu siapa pertama kali yang menemukan sosok-sosok mayat ini, Asnawi? Ya, sosok mayat ini dia, dapat kita sampaikan bahwa mayat ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pekerja tambang galiansi bernama Suleiman, warga di daerah tersebut. Dia menemukan ketika dia melihat ada seekor anjing dan biawak, hendak mencicipin sesuatu di bawah pohon bambu yang persisnya di tepi sungai Kurung Balu tersebut. Nah, sehingga mereka mendekatin, dia melihat ada sesosok mayat yang tidak utuh, sehingga mereka melaporkan ke pihak aparat komolisian, polisi Cot Gli. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Rambi News, Asnawi Lui melaporkan dari Aceh Besar. Selamat kembali bertugas. Selamat menikmati.